Assalamualaikum Wr Wb Sampai lagi tadi pelajaran nomor 20 Tutorial video ke 20 Setelah nomor 19 Kemarin kita belajar Tentang memudahkan hidup dengan shortcut key Di LibraVis Kita belajar LibraVis Sekarang Kita kembali ke pelajaran sistem manajemen paket Kembali Saya membayar utang saya yang kemarin Karena saya belum sempat menjelaskan secara terperinci Masalah sinaptik Masalah key debit Dua program GUI yang sangat memudahkan kita Dalam add remove program Di Ubuntu Tutorial ini juga berlaku untuk Debian Secara umum Karena sinaptik dan GDB asalnya dari Debian Oke Kita langsung aja Kita masuk ke sesi pertama Ke sesi sinaptik Kita masuk ke sini dulu Selayang pandang Selayang pandang Gunanya sinaptik package manager itu sama Dengan fasilitas add remove program Di Windows Ya Kita install Kita uninstall Aplikasi Nah seperti itu Sama di sinaptik package manager Oh maaf Kita juga bisa Install Dan uninstall Hapus aplikasi Ya sinaptik saya ini 081.3 Ya sekarang Konsepnya Konsep sinaptik Ya Adalah Aksi itu Dipilih terlebih dahulu Apa yang mau dilakukan Baru kemudian kita memutuskan Klik apply Baru akan dijalankan Ya Jadinya kita bisa memilih lebih dari satu aksi Kemudian kita klik apply Ya Apply ini Kemudian semua itu akan dilaksanakan oleh sinaptik Oke Seperti itu Ini saya anggap Oke Selesai ya Saya coret Silang Kita masuk ke pembahasan instalasi Saya telah mengatur repository saya Ke arah kambing Ya Universitas Indonesia Ini Sekarang saya coba install ya Kita cari Geani Kita coba install Geani Mark for installation Klik di bagian kotaknya Kemudian mark for installation Maksudnya kita install Ya Kita pilih aksi dulu Nah Sinaptik itu Akan menampilkan Jendela Dialog Apa yang mau di install Selain Geani Dia akan juga menginstall Geani Common Maksudnya apa Additional required change Ini maksudnya Yang disini Yang to be installed ini Geani Common Adalah paket dependensi Ya Dependensi bagi Geani Geani membutuhkan Geani Common Maka Geani Common harus di install terlebih dahulu Oke Kita klik mark Ya Sekarang Ini sudah dicentang kan Nah Sudah ada centangnya gini Kita klik Apply Dia akan kembali menayangkan Apa yang akan di install Yaitu Geani Dan Geani Common Kemudian Details nya kita lihat Nomor versinya Ini penting ya Suatu saat kita akan memerlukannya Ya Hide details Kemudian Dua paket baru akan di install ini Baris ini Dua Two new package Will be installed Oke Kemudian Ini yang mau di download Yang mau di undo itu 2 mega Kemudian Hard disk Space hard disk yang mau dipakai 10 mega Ya kita apply Dia download Dia jelas ya Berapa persen sudah kita Jalankan 189 kilobit per second Ini gak kita dapatkan Di Ubuntu server center Ya Berapa keterangan Ketika dia bekerja Udah sampai mana Mana paket yang di install Itu Lebih jelas Ya Kemudian Ujung Ujung Ujungnya Sinaptic itu akan memanggil DPKG juga Lihat Ini DPKG yang bekerja Anda telah belajar tentang masalah ini Di video nomor 14 Tentang sistem manajemen paket dasar Dan penerapannya Oke Kalau ada change applied Ini seperti ini Successfully applied All change Berarti ini selesai Lihat Setting up Gany Gany common Lebih dahulu di install Kemudian Gany Nah ini Dependensi Dan ini yang mau di install Oke Ini saya anggap Anda sudah paham Close ya Oke Ini satu contoh ya Gany Anda bisa terapkan ini Ke semua paket yang ada Di dalam repository Anda Total mungkin Di Ubuntu 15.04 ini ya Ini Ubuntu 15.04 Saya gak tau totalnya berapa ya Yang jelas Mungkin di atas 40.000 program Yang bisa di install 40.000 paket Nah ini 15.04 Dari sekian banyak Anda bisa cari Anda bisa install Dan bisa lebih dari satu Klik mark for installation Ya mark Kemudian pilih yang lain Mark for installation Seperti ini Nah kemudian di klik apply Dia akan install Oke Kalau kita sudah terlanjur Telanjur ya Telanjur memilih Banyak Dan kita Pengen wah batal aja Selain kita tutup Jendelanya Kita bisa edit Unmark all Unmark all ini loh Kita akan menghapus Semua Centangnya Ya seperti itu Oke Ini saya anggap Anda paham Install Gany Saya coret ya X Sekarang kita Remove Remove ini uninstall Menghapus program yang sudah Di install Gany Ya kita sebelumnya Dilihat dulu Lihat di bagian ini Entry Gany ini Kotaknya hijau Artinya di install Oke Lihat di icon legendnya ini Ijo seperti ini Install Oke Market for installation ini Yang seperti tadi Ini broken Ini Anda bisa pelajari sendiri Ambil di menu help Menu icon legend Seperti ini Oke sekarang kita remove Klik pada kotaknya lagi Seperti tadi Kemudian klik Mark for removal Maksudnya kita uninstall Kita hapus Dia akan Mengubah ikonnya menjadi kotak Seperti ini Ada silang putihnya Barisnya juga menjadi merah Supaya kita jelas melihatnya Yang itu yang mau di remove Dihapus Kita klik apply Seperti tadi Seperti konsepnya Yang mau dihapus apa aja Lihat Gany Yang mau dibebaskan 3 MB Oke Lihat Apply Ya Remove hal ini Gak perlu internet Dia Akan menyuruh DPKG untuk menghapusnya Change applied Successfully Apply all change Oke Close Ini berarti Anda berhasil Meremove Gany Ya Lihat Putih kembali Kotaknya berarti sudah Terhapus Saya anggap Anda paham Saya coret Oke Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya Pembahasan masalah proxy Settings Buka menu settings Preferences Lihat di bagian network Ya Disini Direct connection to the internet Ini koneksi kita Koneksi biasa Gak ada proxy Kalau kita di kantor Atau di instansi yang kita Menggunakan proxy Untuk connect ke internet Kita isikan Ya Dot Kantor Dot com Misalkan Portnya biasanya 443 Hmm Autentikasinya Nah ini yang penting Ini yang membedakan Synaptic dengan Ubuntu Software Center Kenapa saya Menyuruh Anda Menggunakan Synaptic Ya karena Saya tahu Banyak orang di Indonesia Bisa connect internet Hanya lewat proxy Atau Harus Seperti itu Harus lewat proxy Ada username Ada password Lagi mana Anda mau connect Kalau pakai Ubuntu Software Center Lawang Ubuntu Software Center Gak punya kayak ginian Ya Itu makanya Lebih enak pakai Synaptic Pengaturnya seperti ini Nanti kalau Anda butuh FTP proxy Isikan disini Seperti ini Jadi ketika kita di rumah Kita pakai yang ini Klik yang ini Kalau kita di kantor Atau di tempat kerja Yang itu butuh proxy Ya Internetnya Harus pakai proxy Ya pakai yang ini Pulang ke rumah lagi Pakai yang ini Seperti itu Oke Saya anggap Anda paham ya Masalah proxy Nah ini penting sekali Kemudian umur Umur case Umur cace Kita buka disini Settings lagi Preferences Di bagian files Lihat Centang yang ini Saya selalu menggunakan Centang yang ini Leave all downloaded package In the case In the cace Oke Maksudnya apa ini Saya lihat Lihat Saya tunjukkan Kita buka computer Var Ya Folder var Cace APT Archive Inilah paket-paket Yang kita install tadi Paket-paket ini Yang kita install tadi Anda bisa memahaminya Kita download tadi Ke ini Kemana downloadnya dia Ya kesini Ke ini loh Var Cace APT Archive Disini Nah Kalau ini di centang Yang bawah sendiri ini Atau yang ini Ya Ya hilang Cace saya Paket-paket ini Yang sangat penting Hilang Saya pengguna offline Kalau misalkan ini dihapus Lagi mana saya ingin install lagi Karena yang bagi saya Bagi pengguna offline Instalasi aplikasi berarti Internet Dan kalau kita berbicara internet Berarti kita Bicara tentang uang Kuota Nah Seperti itulah Kesulitan kita hidup sebagai pengguna offline Harus diatasi dengan cara ini Leave all downloaded package In the cace In the case Oke Kalau misalkan ini nanti penuh Kita gak bisa sembarangan hapus Kita pengguna offline Ya Terus gimana Ya kita Saya akan backup dulu Baru saya hapus Gak akan saya sembarangan menghapus ini Karena ini sangat penting bagi saya Nanti Kalau misalkan kita remove aplikasi Kalau pengaturannya seperti saya ini Kita tetap bisa install aplikasi itu lagi Tanpa internet Kalau katakanlah internet kita gak ada Nah seperti itu enaknya Kalau kita leave all downloaded package In the case Tinggalkan Biarkan semua paket yang diunduh Di dalam cace Oke Oke Saya anggap anda paham Dengan umur cace Itu penting ya Ya kalau Anda punya kebijakan sendiri terserah Tapi ini Penting bagi anda yang Pengguna offline Atau Internet anda terbatas Atau bahkan anda gak punya internet sama sekali Ya Ini Tentang sinaptik Oke Saya anggap anda paham Kalau anda gak paham Buka help Buka contents Ya Anda pelajar sendiri Buka kamus Jangan Jangan males buka kamus Gunakan itu Anda bisa pinter tanpa google Pinter tanpa internet Dengan mempelajari itu saja Oke Sekarang kita masuk ke sesi kedua Sesi gdb Ya Oke Disini saya siapkan Ya Saya akan coba install Saya masukkan di music Acehwis Gimana cara install Ya Gimana cara install Paket tunggal seperti ini Yang kita download dari internet Ya Kita download dari internet Ini gak ada di repository Ubuntu ya Anda cari sampai Capek di sinaptik juga gak ada Kenapa Karena gak masuk Ke repository resmi Ubuntu Kita harus download sendiri Install sendiri Cara installnya gimana Nah Ini anaknya pakai gdb Klik kanan Flaregate Paketnya klik kanan Open with gdb Lihat Dia akan munculkan jendela kecil Jendela gdb Lihat Baca statusnya All dependencies Are satisfied Artinya Dependensinya sudah lengkap Ubuntu saya ini Ubuntu 15.64 Sudah memiliki dependensi yang cukup Bagi Flaregate Nah Jadi kita gak perlu install dependensi lagi Ini Kasus untuk paket Yang semacam Flaregate Gak butuh dependensi lagi Install package Tunggu Dia akan memanggil DPKG Untuk install Oh Ini konsep yang perlu anda pahami Saya tambahkan disini Hanya ada satu instansi APT atau DPKG yang boleh berjalan dalam satu waktu Jadi ketika kita jalankan Synaptic Kita gak bisa jalankan dbk Apa Gdb Kita tutup dulu Oke Kita close Sekarang kita install Nah baru bisa Lihat Disini Anda melihat bahwa Installation finished Flaregate udah berhasil di install Lihat Processing triggers For Meme support Ini artinya sudah selesai Instalasinya Oke Kita close Kita buktikan Kita buka di menu Flaregate Nah Gak keliatan Ya mungkin ini ada kesalahan Di Ubuntu saya Karena ini live CD ya Oke Kita buka lewat sini aja ALTF2 Kita buka Flaregate Kalau memang benar dia di install Harusnya dia bisa dipakai Nah lihat Muncul kan Nah ini Flaregate Ya Flaregate berhasil di install Kita lihat About Ya Flaregate 4292 Oke Ya sekarang saya tambahkan Satu silabusnya Kita install LDM Linux Download Manager Lihat GDB kita akan menayangkan Kalau si paket udah berhasil di install Akan ada dua tombol Reinstall package Atau remove package Nah caranya nanti Kalau Anda mau uninstall Flaregate Yang sudah Anda install lewat GDB Itu bisa dilakukan lewat synaptic Ya Yang tadi Oke Sudah Saya anggap Anda bisa Sekarang saya coba install ya Ini paket jenis pertama Tidak butuh dependensi Karena dependensi di dalam Ubuntu saya sudah lengkap Nah Gimana kalau kita Punya paket yang butuh dependensi Ini LDM LDM ini Linux Download Manager Download Manager baru Ya Ini butuh area 2 Klik kanan Open with GDB Dia akan Membaca Paket LDM ini GDB akan membacanya Dan dia akan menayangkan bahwa Dia membutuhkan dependensi Lihat Requires The installation of 2 package Membutuhkan instalasi 2 paket Lihat detailsnya Klik Lihat Bener kan Butuh area 2 Butuh libc RS2 Ini 2 dependensi Oke kita close Kita install coba ya Kita buka Downloading additional package files Maksudnya Si GDB Akan mengunduh Mengunduh 2 paket tadi Dependensi tadi Itu enaknya pakai GDB Karena Gak semua Aplikasi itu Di install lewat Repository resmi Seperti Ubuntu Software Center Atau seperti lewat Synaptic Kadang kita perlu Install dari paket biasa Gimana caranya Supaya gampang Ya pakai GDB Karena enak Klik kanan Install Seperti itu Oke Tunggu sebentar Sampai Downloadingnya selesai Dia memang Khusus GDB ya Dia gak menunjukkan Persentase Atau kecepatan Ketika mengunduh Gak seperti Synaptic Tapi seenggaknya Dia sangat Ringan Lebih ringan Jauh Daripada Ubuntu Software Center Ketika kita Butuh instalasi Paket tunggal Seperti ini Ya tunggal 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 Tunggu aja Sebentar Saya tambahkan Silabusnya dulu Ini pelajaran terakhir Kita nanti Abis ini Insyaallah Terima kasih telah men Sawab Tunggal Sampai Tunggal 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 Ya Udah selesai mengunduh Udah selesai mengunduh Lihat Disini Nah Sebagai bukti ya Lihat area 2 ini Paket .dev Sama GDB ini juga ketika download Dia menyimpannya juga disini VAR, CAC, APT, ARCHIVES APT, APT, CAC ini Paketnya disimpan disini Kemudian Ujung-ujungnya Dia GDB Akan menyuruh kembali TPKG Loh TPKG kan Untuk Menginstall Paket yang sudah diunduh Lihat ini Triggers for High color icon temp Berarti sudah selesai Oke Linux download manager Ini sudah selesai berarti Oke Ya sudah selesai Selesai instalasinya Sekarang Saya akan tunjukkan Satu pelajaran penting Package .ubuntu.com Kita buka Ini adalah Fasilitas besar Yang dimiliki oleh Ubuntu Kita bisa search Mencari Paket Kita gak cari informasi Tapi cari paket Di keseluruhan repository Ubuntu Lihat ini Precise Vivid Utopic Trusty Willy Nah Nama-nama rilisnya Ubuntu Lihat Kita bisa cari paket disini Ngapain Seperti apa Ngapain kita mau nginstall Seperti apanya Anda tahu software dia Atau source forge Atau file hipo Anda nginstall aplikasi Di windows Download aplikasinya dulu Paketnya exe itu Kemudian di install di windows di rumah Nah sama Ini juga seperti itu Anda bisa download package disini Fasilitas besarnya Ubuntu ini Ubuntu package Package.ubuntu.com Apa yang mau kita install Kita install paket kecil Fpink Kita cari Lihat di distribution ini pilihnya Kita pilih Vivid Kenapa? Karena kita pakai Saya pakai Ubuntu 1504 Jangan sampai salah Ya Anda tidak boleh menginstall paket Untuk Ubuntu yang lain Di dalam Versi Ubuntu yang berbeda Kalau Anda memaksa Risikonya bisa install ulang Nah search ya Lihat disini Exact hits Package Fpink Anda disini Vivid ini berarti link ini Link Untuk Fpink Program ini Fpink ini Pada Versi Ubuntu 1504 Kita buka Nah Saya akan ajarkan Gimana cara downloadnya Ya Koneksinya Agak sedikit Bermasalah hari ini Ya lihat Di halaman ini Orang akan bingung Ya Yang mana Saya klik yang mana Yang ini Karena kita Komputer saya 32 bit Berarti saya tidak pilih yang AMD64 Tapi saya pilih yang I386 Disini kita klik Kemudian Di semua link ini Semua link ini adalah Sama ya Fpink Fpink Dot Dep Kita download Coba dari sini Klik kanan Save link as KR ini Korea Kita taruh di Folder download Oke Save Kalau nanti bermasalah Saya download lagi Iya Kayaknya bermasalah Ini Oke Kita coba Download Load Saya tes dulu Gak ada masalah Untuk Ya Ya Hmm 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 kita ulangi lagi kita coba yang ini ya coba save file bisa gak oke lah kita coba yang ini aja yang udah ada ya ini fpeng gitu cara ternyutnya ya kalau anda punya yang 64 bit yang pilih yang imd64 tadi dan anda perlu tau ini dependensinya jadinya ya duga anda benar kalau anda ingin install secara manual ya download satu-satu sulit memang apalagi kalau misalkan dependensinya banyak kayak KDE bisa mungkin 100 dependensi capek ya karena itu ada yang namanya APT ada yang namanya GDB bisa membantu mencarikan dependensi oke kita coba install ya klik kanan open with GDB kita install fpeng paket kecil seperti fpeng ya biasanya gak butuh dependensi banyak-banyak install ya bisa di install dengan mudah ukurannya aja kecil 20 kb kilobyte nah udah selesai selesai kita coba ya fpeng google maaf 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 fpeng google.com ya dia memberikan output disini man fpeng kita lihat nah ada berarti dia sudah di install oke saya anggap pelajaran kali ini selesai anda telah mengenal konsep-konsepnya mempelajari bagaimana cara menggunakan sinaptik ini semua poin-poin pelajarannya dasar-dasarnya anda paham gdb juga ini sangat-sangat berguna dan anda juga paham bagaimana cara menggunakan package.ubuntu.com ini sangat penting ya anda akan suatu saat akan juga membutuhkan paket tertentu di dalam package.ubuntu.com gak cuma itu kita juga dapat informasi dan dapat source code ya itu betapa luar biasanya fasilitasnya sekian pelajaran kali ini pelajaran nomor 20 jika anda belum mengerti tentang sistem manajemen paket dasar ambil video saya di belajar Linux ini yang nomor 14 ini paket sistem manajemen paket ubuntu yang ini oke silahkan dipelajari semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh